Intro Serangan yang dilakukan militer Israel ke wilayah jalur Gaza, Palestina menuai kecaman dari sejumlah tokoh di Indonesia Salah satunya datang dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil Kamil berharap perserikatan bangsa-bangsa segera menekan Israel untuk menghentikan agresi militer terhadap masyarakat Palestina di jalur Gaza Dan saya berharap, satu, kita minimal mendoakan Dua, kalau ada peluangan kita bisa melakukan donasi Kita juga sudah melakukan lewat pintu-pintu online Kemudian, walaupun bukan kapasitas kami Berharap negara-negara di PBB melakukan tindakan yang nyata Karena korban terus berjatuhan Agresi Israel terhadap masyarakat sipil Palestina Dinilai tidak menghormati komite yang telah dibentuk PBB pada tahun 1975 Terkait dengan hak-hak sipil masyarakat Palestina Apalagi Masjid Al-Aqsa telah ditetapkan Badan Pendidikan dan Kebudayaan PBB Benezco sebagai situs umat Islam sejak 2016 Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, melaporkan Bentrokan ini pecah saat masyarakat desana Tumika Kabupaten Toba, Sumatera Utara Menolak adanya penanaman tumbuhan eukaliptus oleh PT TPL Di tanah yang diklaim sebagai tanah adat mereka Kedua pihak memperebutkan tanah adat yang sudah diwariskan warga Sejak ratusan tahun lalu Warga bersikeras mempertahankan tanah adat Karena di lokasi ini terdapat sejumlah kuburan nenek moyang mereka Warga bahkan menuduh perusahaan merusak kuburan Dan kerangka nenek moyang yang mereka hormati Memperjuangkan hak warisan nenek moyang kami Supaya kebutuhan cucu kami ke depannya Akibat bentrokan ini, 12 orang warga terluka dan dilarikan ke puskesmas tempat Dari Kabupaten Toba, Aries Fernando Manalu, Ainyus melaporkan Polisi menangkap seorang remaja yang diduga terlibat dalam tawuran maut Di jalan hutan panjang 3 Kemayoran Jakarta Pusat Akibat tawuran tersebut, seorang pedagang pecel ayam tewas disabat senjata tajam Polisi dari Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Meringkus orang remaja yang diduga menjadi pelaku tawuran di Kemayoran Polisi kemudian membawa pelaku berkeliling menggunakan sepeda motor Mencari teman-temannya yang terlibat tawuran Sejumlah lokasi disunter dan Kemayoran didatangi polisi Polisi juga meminta keterangan dari warga Namun pelaku tawuran lainnya belum berhasil ditemukan Mau menerai, mau menolong Pak Ansip ini Ternyata bukan Pak Ansip yang diberi, namun anak ini yang diberi, yang dibacok Seperti diketahui, aksi tawuran antar dua kelompok remaja di jalan hutan panjang 3 Kemayoran Jakarta Pusat Terjadi pada Rabu Dinihari menewaskan seorang warga Korban yang merupakan penjual pecel ayam tewas dengan luka sebutan senjata tajam Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan Kasus positif COVID-19 di perumahan Gria, Melati, Bebula, Kota Bogor bertambah 5 orang Saat ini jumlah kasus positif di perumahan itu mencapai 30 orang Penambahan 5 warga positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test terhadap 55 kontak erat Dari jumlah 55 orang yang dilakukan swab test, 32 di antaranya sudah keluar hasilnya dan dinyatakan 5 orang positif COVID-19 13 orang lainnya masih ditunggu hasilnya Terhadap kelima warga tersebut sudah dilakukan penanganan Warga yang terpapar tanpa gejala melakukan isolasi mandiri Sedangkan yang bergejala langsung diarahkan ke rumah sakit rujukan COVID-19 Pemkot bersama jajaran kepolisian resort Kota Bogor lakukan antisipasi penyebaran virus COVID-19 Dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan seputar perumahan menggunakan water cannon Banyak terpapar COVID-19 Nah sehingga kami pagi ini, Fanny Pori, Sargas COVID-19 Kota Bogor lakukan penyemprotan disinfektan Sekaligus kami ingin menunjukkan kepada warga perumahan Karena saat COVID-19 ini hadir, baik itu penanganan medis maupun untuk melakukan pengetatan protokol kesehatan di perumahan ini 30 kasus positif COVID-19 di perumahan Gria Melati merupakan angka yang besar Sehingga menjadi atensi khusus satgas COVID-19 Kota Bogor Diduga penularan diawali salah satu warga pulang dari luar kota sebelum idul fitri Dan melakukan kegiatan keagamaan di masjid Saat ini perumahan tersebut sedang menjalani karantina wilayah yang dipantau oleh satgas COVID-19 Kota Bogor Dimana akses keluar masuk diperketat Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, AINews melaporkan Tim Satgas COVID-19 Jakarta Selatan menyembangi warga yang tiba di Ibu Kota Usai Mudik Untuk menjalani tes swab antigen Satu warga yang positif langsung dievakuasi ke Wisma Atlet Kemayoran Tim Satgas COVID-19 wilayah Pancoran Jakarta Selatan melakukan tracing Atau pelacakan kepada warga Duren 3 yang mudik pada lebaran lalu Tim Satgas menemui keluarga yang baru tiba mudik Selain menempelkan stiker isolasi mandiri Tugas juga membawa sejumlah warga ke Puskes Mas Pancoran Untuk menjalani tes swab antigen Dari hasil tes, satu warga yang mudik dinyatakan positif COVID-19 Dan langsung dibawa ke Wisma Atlet Kemayoran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo Mendatangi rumah sakit darurat Wisma Atlet untuk persiapan mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 Gelanggang olahraga remaja di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Juga disiapkan menjadi tempat isolasi mandiri bagi pemudik yang kembali ke Jakarta Satu pekan pasca lebaran, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo Mendatangi RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Doni meminta agar Wisma Atlet bersiap mengantisipasi lonjakan pasien usai libur lebaran Tidak hanya Wisma Atlet, Doni juga berharap sejumlah fasilitas kesehatan bersiap mengantisipasi lonjakan kasus Walaupun hari ini jumlahnya masih relatif kecil Tapi berdasarkan pengalaman kita Setiap akhir libur panjang Itu akan diikuti dengan bertambahnya pasien Sementara itu gelanggang olahraga remaja di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Disiapkan menjadi tempat isolasi mandiri bagi pemudik yang kembali ke Jakarta Gor itu diususkan bagi pemudik yang tempat tinggalnya tidak memungkinkan menjadi tempat isolasi mandiri Pemirsa kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah hingga siang tadi Tercatat jumlah penambahan sebanyak 5.797 kasus baru di Indonesia Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini Tercatat sudah 1.758.898 kasus terkonfirmasi Dan 1.621.572 di antaranya sembuh Sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 48.887 orang Pemirsa tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan membatasi diri untuk berpergian Dan usai sudah kebersamaan kita dalam Anewsore hari ini Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki Dan saya Davi Pratama, pamit tundur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda